hai 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 baik kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando nah bagi temen-temen yang ingin jualan desain ke luar negeri itu salah satunya bisa pakai test spring langkahnya mudah ketik aja di Google lalu ketikan test spring ya Nah seperti ini tampilan untuk website test spring Hai nah nanti untuk langkah awal teman-teman tinggal buat akun ya start desain di sini lalu nanti tinggal terlebih dahulu buat akunnya masukkan email dan password seperti itu nah disini saya pilih comfort t-shirt yang paling atas sendiri tapi kalau teman-teman mau pilih hodi yang sebelahnya atau muk juga boleh ya sama saja nah ini ada produk yang sudah saya pasang di test spring nah ketika buat akun nanti ada verifikasi email terlebih dahulu ya halusen verifikasi cek email confirm beres selanjutnya ini untuk tampilan stornya bagaimana tampilan untuk bagian sampul depan dari toko anda toko temen-temen semuanya nah ini bisa diedit ya bisa disetting untuk tampilan depannya mau seperti apa tinggal diedit store editor nah hero banner ini kita isi dengan background pixelnya 1650 kali 600px nah ini kemudian subtitle kita bisa isi ya mungkin seperti ini tapi selera teman-teman mau seperti apa silahkan atau mungkin mau sama juga tidak masalah mau sama seperti saya Oke sudah kemudian lanjut teman-teman bisa atur ya tadi untuk backgroundnya 1650 kali 600px kemudian di save untuk backgroundnya di file teman-teman teman-teman bisa membuat background di aplikasi apa saja ya mau Corel mau Photoshop yang penting bisa menyetting pixelnya nah kemudian setelah backgroundnya di save teman-teman upload saja ya ke background image lalu select image nah oke sudah nah disini tinggal tunggu proses loading proses untuk upload backgroundnya selesai nah dilanjut ke bagian bawah batun teks ini diisi aja nah ini kalau teman-teman teman-teman mau menambahkan informasi lain semacam link website nah ini saya contohkan pakai link website shopee ya atau teman-teman pakai yang lainnya boleh silahkan nah karena tadi sudah pakai background jadi background ini tidak perlu aslinya nah dilanjut aja untuk teks ya ini pemilihan warna untuk font dari teksnya tadi teman-teman selera tinggal sesuaikan warna yang cocok yang penting bisa terbaca kalau backgroundnya hitam ya untuk teksnya jangan hitam jadi warna lain nah kemudian lanjut button text color ini yang bagian bawah tadi ya untuk mengasih warna teks yang button-nya nah kalau sudah selesai tinggal di save ya Nah untuk melihat tampilannya nanti tinggal klik store lalu view store ini untuk melihat untuk bagian depan depan dari toko kita detail spring ya Nah jadi seperti ini untuk tampilannya nah ini ketika saya klik hair for shopping nanti akan langsung menuju ke web yang dikaitkan nah disini saya kaitkan untuk web shopee tadi nah lanjut untuk menu integrasi ini teman-teman bisa kaitkan link Instagram YouTube maupun lain sebagainya ya yang teman-teman punya nanti tinggal dikaitkan nah disini untuk YouTube sendiri sebagai partner program dia akan bisa terpasang ketika teman-teman memiliki minimal 10.000 subscriber ya baru nanti ada pengkaitan antara test spring dengan YouTube nya seperti itu nah lanjut di menu payout disini kita bisa setting untuk pembayaran teman-teman klik aja payout lalu setting nah disini teman-teman tinggal isikan data teman-teman ya dari nama dan sebagainya nomor telepon kemudian alamat selamat menikmati selamat menikmati nah ketika milih UTC ini ketika tidak ada Jakarta maka alternatifnya bisa pilih Bangkok nah untuk payout alamat Paypal ya bisa diisi alamat yang diminta dengan alamat Paypal baru diisi email nah jadi seperti itu untuk cara daftar di test spring ya tinggal teman-teman nanti upload desainnya tanpa model oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati